Dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah, BOS, pada SMKN 1 Larantuka sedang dalam penyelidikan kejaksaan negeri Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kejari Flores Timur telah menggeledah SMKN 1 Larantuka yang beralamat di Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur sejak Selasa, 2 Juli 2024. Dalam keterangannya pada Jumat, 5 Juli 2024, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kasih Pitsus, Cornelis Oematan mengatakan pihaknya memeriksa puluhan saksi soal dugaan korupsi tersebut. Dari hasil penggeledahan, Tim Jaksa menyita sebanyak 54 dokumen yang kemudian diambil dan dicatat dalam berita acara penggeledahan. Informasi yang dihimpun pos dash kupang.com, kasus ini sehubungan dengan adanya dugaan manipulasi pengguna. Guru-guru di sekolah tersebut pun terkejut lantaran ada pencatutan nama dan tanda tangan pada kuitansi laporan penggunaan dana bos. Dugaan manipulasi itu terjadi sejak beberapa tahun lalu, namun baru terkuak saat beberapa guru mengurus pemberkasan untuk akreditasi sekolah. Bahkan, ada guru yang sudah berhenti bekerja tapi namanya turut dicatut sehingga dalam laporan itu guru yang tak mengajar masih menerima gaji. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.